Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis dengan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya UmamTV Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial Seputar aplik playstore Nah jadi di tutorial kali ini Yaitu tentang bagaimana cara menambahkan Metode pembayaran telkom di aplikasi playstore Nah jadi teman-teman bisa membayar suatu aplikasi Saat teman-teman ingin membelinya di google playstore ini Dengan menggunakan metode telkomsel Atau pulsa telkomsel Jadi langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan Tentunya adalah harus memiliki akun google playstore Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Atau baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Mungkin aktifkan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika lo teman-teman suka dengan videonya Agar saya selalu semangat Untuk membuat video-video menarik Seputar tutorial lainnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Nah jadi untuk menambahkan metode Pembayaran telkomsel Atau menggunakan pulsa telkomsel Di google playstore Caranya cukup gampang ya teman-teman Disini teman-teman tinggal masuk saja Langsung ke bagian aplikasi playstore Nah akan tetapi terlebih dahulu Sim atau kartu Atau jaringan yang teman-teman gunakan Adalah jaringan telkomsel Nah akan tetapi jika lo teman-teman Menggunakan jaringan yang lain Seperti Excel, Axis, Smartprint Berarti itu teman-teman akan menambahkan metode Dengan menggunakan jaringan yang teman-teman gunakan itu Jadi teman-teman tidak perlu top up Saldo google fly ke indomaret maupun alfamad Dan disini teman-teman tinggal membeli pulsa saja Untuk membeli aplikasi Dan sudah bisa membayarnya melalui metode telkomsel Nah disini caranya untuk menambahkan metode pembayaran telkomsel Di google playstore Caranya tinggal klik pada bagian icon Akun google playstore teman-teman Oke disini kita klik saja langsung Kemudian disini pilih pembayaran dan langganan Nah setelah itu teman-teman pilih yang bagian metode pembayaran Nah disini karena saya menggunakan jaringan telkomsel Atau SIM kartu telkomsel Jadi hanya yang tersedia yaitu Tambahkan penagihan telkomsel Tambahkan kartu debit atau kredit Tambahkan Shopify Tambahkan doku gopay Tukar kode dan beli saldo google play Teman-teman di minimarket Seperti alfamad indomaret Oke disini tinggal kita klik saja pada bagian Tambahkan penagihan telkom Nah kemudian kita pilih aktifkan Oke kemudian kita tunggu Nah disini sms barang asia Akun dikirim silahkan coba lagi Oke kita tunggu Oke disini tidak dapat memperifikasi akun anda Coba lagi nanti Jadi disini kayaknya sedang error Jadi kita tidak bisa menambahkan Baik itulah cara untuk menambahkan Metode pembayaran Dengan penagihan telkomsel Ke akun atau di aplikasi playstore Semoga tutorial yang bermanfaat Jika tutorial yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa mengetahui Apa yang kalian ketahui Jadi jika ada yang ingin ditanyakan Seputar tutorial ini Teman-teman bisa komen di bawah video ini Jadi disini manfaat dari tutorial ini Saat teman-teman ingin membeli aplikasi Seperti misalnya Aplikasi berbayar ya teman-teman Oke disini kita pilih kategori Pokoknya aplikasi yang berbayar Teman-teman Disini kita pilih yang bayar dan populer Nah misalnya kita ingin install yang crypto TV ini Disini harganya 34.000 Tinggal tolong klik Nah disini teman-teman bisa lihat Tambahkan penagihan telkom Jadi disana teman-teman harus tambahkan dulu Baru setelah verifikasi Baru tolongan bisa menggunakan Tambahkan penagihan telkom Baik itulah sebabnya saya ingin Baik itulah cara untuk menambahkan Pembayaran metode telkomsel di playstore Semoga tutorialnya bermanfaat Sekian dari saya Goodbye